Saudara menikmati keindahan alam Danau Toba tidak melulu dari kapal atau tepian resort Danau Toba. Alternatif lain yang cukup menarik adalah dengan menggunakan kayak. Sambil mengayu, kita bisa mendapatkan sensasi yang berbeda. Keindahan Danau Toba sebagai danau terluas di Asia Tenggara sudah tidak diragukan lagi. Dikelilingi oleh tujuh kabupaten dan kota, Danau Toba menjadi destinasi utama wisatawan yang mengunjungi Sumatera Utara. Kini berbagai cara dilakukan wisatawan untuk menikmati keindahan Danau Toba, seperti yang dilakukan oleh Johan Tobing dan sejumlah penggemar kayak lainnya yang memilih menikmati keindahan Danau Toba dengan menggunakan kayak. Johan Tobing mengaku dapat menikmati sisi lain dari keindahan Danau. Selain itu, ia juga dapat berinteraksi langsung dengan nelayan di kawasan Danau Toba. Danau Toba, kami memilih Tongging dan Silalahi ini karena ingin mencoba melihat daerah Tongging dan Silalahi dari sisi air ke darat. Karena kita selama ini dari darat ke air. Kita coba merubah perspektifnya untuk melihat sumber daya apa yang bisa kita kembangkan di lanjut. Namun untuk menikmati keindahan Danau Toba dengan menggunakan kayak, harus memperhatikan musim. Karena arah angin akan sangat mempengaruhi jika ingin menyusuri pinggiran Danau Toba dengan menggunakan kayak.